selamat menikmati Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat nah pada video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang cara mencangkok sebagai salah satu cara perkembang biakan vegetatif buatan tumbuhan mencangkok dapat dilakukan dengan menumbuhkan perakaran pada batang atau ranting suatu tanaman pada umumnya tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu tapi tidak hanya dengan mencangkok ternyata untuk memperbanyak tanaman kita juga bisa melakukan stek apakah stek ini sama dengan mencangkok atau tidak yuk kita kupas tentas berbeda dengan cangkok stek adalah cara perkembang membiarkan vegetatif buatan dan memotong atau memisahkan suatu bagian tumbuhan dari tanaman induk kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru bagian tanaman yang di stek adalah batang batang daun bahkan akar juga loh contoh tanamannya adalah tanaman singkong tanaman singkong stek harus memiliki mata tunas ya wah ternyata memperbanyak tanaman dengan stek sangat mudah ya tinggal potong kemudian tanam lalu ditunggu jadi deh individu baru yang mirip dengan tanaman induknya hmmm kalian bisa coba sendiri di rumah kan penting diingat ya teman-teman stek adalah cara perkembang biarkan vegetatif buatan pada tumbuhan atau memisahkan suatu bagian tumbuhan dari tanaman induk kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru bagian yang dapat stek adalah batang daun dan juga akar tapi coba lihat deh kenapa batang tanaman ini masuk ke dalam tanah ya dan tujuannya untuk apa ya penasaran kan akan kita bahas pada video selanjutnya oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like, share dan komen video ini terima kasih ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati